Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoh bela teman-teman pada kesempatan kali ini masih yang akan saya bahas yaitu masih ada hubungannya dengan porsuperpit teman-teman ya kemarin ada pertanyaan dari teman-teman itu mureh batu sudah makan porsuperpit tapi kok ngembung bulu ya gitu ya ngembang bulu ya terus sudah diimbun tambah parah solusinya bagaimana nah begini teman-temannya jadi mureh batu teman-teman itu harus dipastikan sudah kondisi memakan porsuperpit kondisi disini yaitu bukan seminggu atau dua minggu ya tapi paling nggak minimal sebulan sebulan itu udah makan ya kan terus takaran apa untuk jangkriknya sudah ketemu ya terus pola mandinya sudah ketemu nah itu bisa dikatakan kondisi kenapa harus seperti itu karena kalau sudah seperti itu Insya Allah burung itu enggak akan ngembung teman-temannya kalau sudah kondisi makan porsuperpitnya misalnya nih di awal sudah saya bahas ya kenapa apa namanya mureh batu pemakan superpit di awal migrasi dia itu banyak banget makannya tapi kalau sudah satu bulan kenapa sedikit sudah saya bahas ya jadi seperti itu kalau sudah kondisi biasanya satu sendok itu bisa sampai dua atau tiga hari gitu teman-teman ya kalau belum kondisi satu sendok bisa sehari habis gitu jadi eh kondisikan dulu kalau sudah kondisi nah itu Insya Allah nggak ngembung teman-teman jadi kalau ternyata sebulan masih seperti itu berarti teman-teman itu mandinya belum ketemu jangkriknya belum ketemu gitu ya jadi untuk pemberian jangkrik pun juga harus dimulai dari tiga tiga ekor pagi tiga ekor sore itu untuk yang aman ya kalau sudah ketemu udah enak dalam sebulan udah kondisi nah kalau kurang gacor bisa dinaikkan jangkriknya gitu teman-teman ya Nah kalau kondisi seperti tadi masih ngembung apa solusinya solusinya yaitu yang pertama dijemur ya dijemur usahakan sampai mangap ya dijemur sampai mangap dan dibiarkan 15 menit nah itu teman-teman ya nah patokannya berapa jam untuk jemur sampai mangap itu nah jemur sampai mangap itu tidak ada patokannya bisa aja dalam waktu setengah jam dia langsung mangap ada yang sampai satu jam dia baru mangap atau satu jam setengah baru mangap itu tergantung kebiasaan burung yang kita miliki teman-teman biasanya makin lama itu napasnya makin kuat teman-teman ya tapi harus disesuaikan tadi ya nggak mungkin apa namanya baru dijemur langsung sejam kuat nggak mungkin ya biasanya bertahap mulai dari 15 menit mangap ya kan terus besok lagi kalau rutin 30 menit baru mangap gitu bertahap dia biasanya gitu teman-teman ya dan ini teman-teman juga harus memahami gitu kan ketika sudah mangap biarkan 15 menit ya untuk apa namanya membiasakan diri dia untuk kuat ya menahan apa namanya sinar matahari jadi jangan ketika pas baru mangap langsung dibingkirkan jangan biarkan 15 menit dulu baru diangin-anginkan itu yang pertama ya teman-teman solusi pertama yaitu dijemur setelah dijemur apalagi terapinya yaitu selanjutnya yaitu diumbar teman-teman ya kalau teman-teman punya umbaran di rumah bisa diumbar terus berapa lama umbarnya gitu terus sebaiknya di diusir-usir apa enggak gitu ya teman-teman kalau posisi apa namanya umbarannya itu di tempat beduh terus murai batunya itu tidak mau terbang sendiri nah itu diusir-usir nggak apa-apa ya diusir ke sana ke sini gitu kan nah terus berapa kali PP sebaiknya kalau untuk mengatasi gembong seperti itu ya bertahap juga teman-teman ya kalau baru diumbar jangan langsung 50 PP jangan ya untuk awal itu usahakan 25 PP tapi bertahap maksudnya begini 10 PP ya 10 PP kan diusir-usir tadi biarkan dulu biasanya kalau nggak pernah diumbar itu 10 PP itu dia udah mangap-mangap ya teman-teman biarkan dulu dia adaptasi setelah dia nggak mangap lagi diusir-usir lagi nah 10 PP ya 10 PP itu terus nah terus sampai 10 PP baru dibiarkan dulu nah setelah 10 PP lagi dibiarkan lagi sampai dia nggak mangap nah baru yang terakhir 5 PP nah diusir-usir lagi nah seperti itu ya itu tahapan untuk umbar jadi jangan langsung banyak teman-teman nanti bisa stres tambah sakit nanti teman-teman ya jadi setelah terapi tersebut diumbar atau dijemur itu kan apa namanya dia capek ya nah itu kita kasih bonus 2 jangkrik gitu ya setelah selesai dianginkan selang 5 atau 10 menit dikasih jangkrik baru dikerodong gitu teman-teman ya itu untuk terapinya supaya dia nggak ngembung lagi nah sekarang pertanyaan lagi kalau misalnya diumbar sambil dijemur itu bagaimana boleh nggak nah itu lebih bagus ya jadi apabila umbarannya itu di tempat dari matahari ya atau yang kena sinar matahari itu lebih bagus jadi kita nggak perlu usir-usir karena ketika dia suhunya panas dia akan terbang sendiri ya itu itu enaknya kalau ngumbar murebatu apa umbarannya itu kena sinar matahari nah itu teman-teman lebih enak tapi teman-teman juga harus hati-hati hati-hatinya gimana perhatikan murebatu tersebut dia kalau sudah mangap keluar air liurnya di paruhnya itu itu segera di stop teman-teman ya segera di stop nah terus masukkan kandang tapi jangan dikasih makan dulu ya makan dan minum diambil dulu ya makan minum yang biasa sangkar itu diambil dulu jangan langsung ditaruh jadi dibiarkan 10 menit di dalam sangkar tersebut tanpa air minum dan pur ya setelah 10 menit baru dikasihlah air minum dan apa namanya purnya kenapa seperti itu karena ketika dia dehidrasi langsung minum langsung makan dia bisa tersejak nah itu bahaya teman-teman ya itu teman-teman ya seputar untuk mengatasi murebatu pemakan pur super pit demikian semoga ini bisa membahas akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati